ibu ini memang julung betul mungkin disapi ibu ya ini pernah digoyang enggak baru berapa hari satu yang iya semua iya semuanya digoyang dua harian makanya tak taruhin merang-merang ini biar agak kering gitu Iya masih tetap terus yang nimpal siapa ibu sendiri ya enggak enggak malukan bu kayak gini kan iya enggak ya yang penting semangat ibu yang bantu Bapak ya kita bisa berhasil Iya kalau udah berhasil nanti insyaallah akan seperti itu subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari indra yusa channel selamat menonton guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di indra yusa channel sore hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi nih sapinya luar biasa bagus-bagus semua nih ibunya lagi ngasih pakan sapinya ini pakai gajahan ya Bu ya gelagah ya pakai gelagah itu bang pakannya sudah siap disitu ada yang dekat ada juga yang jauh ya Bu ya ada sekitar berapa Bu bang pakannya Bu berapa ya perwolon perwolon ada perwolon ya ini ada sapi Bali metal Nah itu ada Marboro tuh woi mantepnya tapi-sapi Bu ini ini sapi Bali udah beranak Bu sudah beranak usia berapa anaknya itu ya sekitar dua bulan anak itu ya kalau orang ini udah usia berapa Bu 10 ya 10 bulan ya tapi kok agak susah ya gede ya Oh dari habis sakit ya PMK oh ya coba perkenalkan Bu dengan ibu siapa Bu Ibu apa Sumiati Sumiati di kampung apa Bu Surabaya Iya kecamatan Kabupaten Lampung Tengah jadi yang ngarit ini siapa nih ibu sendiri yang ngarit Bapaknya lagi kemana nih Bu Bapaknya lagi cari uang lagi cari uang ini tabungan sudah banyak Alhamdulillah ini sapi milik sendiri apa dapat gaduan Ibu ini dapat gaduan yang gaduan yang mana Oh lagi gaduan semua ya tapi sekarang udah dapat bagian Alhamdulillah yang satu yang ini satu potong-satu potong-satu potong Alhamdulillah ya mulai ada hasil sudah mulai ada hasil ya Bu ya Nah yang itu Marboro itu eh yang metal itu sudah ini ya sudah ada anak itu Bu ya ya udah usia berapa Bu 15 hari 15 hari coba sih saya lihat buku buku wih mantap ini indukan yang ini ya yang anak yang ini ya kurus juga gara-gara sakit kemarin wih mantep ini metal barusan makan lahap sekarang ini barusan berapa hari ini hampir tembus ini metalnya anaknya juga bagus juga itu usia berapa anaknya 15 hari coba saya ke belakang sih Bu wih mantepnya anaknya 15 hari ini jadi tawar 20 sudah ditawar 20 iya belum dapat sama Bapak belum dikasih belum Kenapa Bu ya karena Bapaknya enggak ada Oh jadi masih sayang gitu masih sayang ya merboro uh coba kalau dia bisa satu aja bu itunya bisa merboro kretek dia bagus juga ini indukannya nih mantepnya indukannya seperti ini Alhamdulillah jadi ini udah bagian punya ibu semua ya nantinya apa potong-potong atau bagaimana yang ini yang ini punya sendiri punya punya sendiri mana yang ini yang yang anaknya yang ini ya udah punya sendiri ya kalau yang itu dua itu kan potongan-potongan gitu potongan-potongan kalau yang dua kalau yang lain enggak 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 kalau yang ini enggak itu sudah milik sendiri sendiri ya yang kecil Iya mantepnya mau dicampur tapi masih sayang ya jangan dicampur dulu lebu nanti konten dia malah nah ini teman-teman kau kita nyari safi memang bagus betul sih bokong juga semok tuh anaknya juga ganteng eh cantik ini coba kesana sih buat bibitan ya Bu ya ini ngarik dimana Bu di tempat situ gudang sebelah gudang seberapa gudang nah itu dia Ridwan tuh kabur lagi dia toh toh kan saya dianterin beliau kesini dia udah mulai malu-malu kucing hahaha kenek kan hahaha hahaha nah ngasih pakannya ini kan ibu sendiri nih yang ngarit yang ngarit ini berapa gulung ibu berapa dua bentar bu sekali ibu ngambil kalau ininya saya ambil dua bentar dua bentar kalau rumputnya itu kadang dua bentar kadang dua bentar juga sehari empat kali ngarit sehari empat kali bu kok seperti minum obat sibuk hahaha hahaha ya kalau enggak begitu ya enggak senyang dianya Iya kelihatan terlihatan kurus-kurus kelihatan kurus-kurus tapi sekarang ini kan sudah mulai membaik ibu ya Alhamdulillah dari kita apa gaduh sapi sekarang kita sudah dapat sapi sendiri kalau yang ini gimana ini masih potong ini iya ini potong ya yang itu potong kalau yang ini milik sendiri yang satu milik sendiri tadi nah ini teman-teman jadi karena nggak punya sapi kita mau beli sapi nggak ada modal karena modalnya besar ya Bu ya kita yang penting kita bisa gaduh ya Insyaallah dari gaduh sapi kita bisa dapat sapi ini juga pedetnya luar biasa lagi minum nih si cantik nih tuh haus usia 15 hari nih tuh ganteng cantiknya 15 hari 20 juta teman-teman tapi enggak dikasih enggak tahu apa sih istimewanya kan disitu buat turunan iya yang ini belum niat dijual Bu kalau yang ini perempuan pelaki-laki usia berapa 10 bulan ya ini usia 10 bulan yang itu 1,15 hari ya yang 115 hari yang 120 bulan tapi nya luar biasa kalau udah banyak ngasih makannya sudah ibu ini emang julung betul mungkin disapi ya Bu ya ini pernah digoyang nggak baru berapa hari iya semua iya semuanya digoyang dua harian makanya tak taruhin merang-merang ini biar agak kering gitu Iya masih masih tetap terus yang nimpal siapa ibu sendiri ya nggak nggak malu kan Bu kayak kayak gini kan iya enggak ya yang betul semangat ibu yang bantu Bapak ya supaya kita bisa berhasil Iya kalau udah berhasil nanti Insyaallah akan seperti itu nanti lagi ngonten nanti nanti tak telepon nanti tak pun balik lagi ngonten ini langsung habis nanti nanti satu bentar ini atau berapa bentar tapi cuma satu bentar kurang satu bentar kurang ini yang ini untuk kapan besok pagi ini untuk besok pagi kok nggak langsung dipotong sekarang aja di ini sekarang supaya dia bisa ini taruh dimana yang nggak masuk saya ditaruhin di sini untuk malam apa malam nggak dikasih lagi bu malam tak kasih klombot Oh klombot jagung ada mau juga dia Hai kadang kasih solid juga Oh jadi pakannya apa-apa saja solid habis itu klombot-klombot terus sama odot sama rumput habis itu gajahan ini ya kalau yang ini yang di kebun ibu disana itu gajahan apa odot ataukah apa Bu ada dua macam juga disana ini bagus ini nih bedanya kalau sama pacong ini kan agak lebar habis itu ininya agak ada ini teman-teman apa namanya ada bulunya habis itu lagi dia tajam kalau dia pacang dia tidak seperti ini kenapa kadang pacung bu pacung belum tahu yang hampir mirip sama gelagah ya lebih lebar lagi enggak lebih ini lagi kecil agak halus dia jadi enggak enggak gatel bu kalau ini kan gatel betul luka juga di tangan kalau pacung sih enggak bu belum tahu kalau pacung itu Oh belum tahu ya tahunnya ini sama yang odot ini sama odot itu kok ini sih tapi nggak pernah nyumput itu anaknya bu enggak ya kena dia di dalam aja nggak pernah keluar nggak pernah keluar iya yang ini kok enggak dipasang keluh baru sakit Bapaknya pergi belum dipasang lagi belum dipasang lagi ya jadi ini enggak tak keluar bu enggak pernah enggak pernah ya di dalam aja berarti udah becek tapi ini kok agak kotor sih Bu kok belum ditimpal sih Oh ini rusak ya semennya rusak ya nah ini dia sapinya yang sip super duper ini ini luar biasa sapinya indukannya ini yang bagus betul ini tuh hampir tembus dia hampir plus dia nih hampir masuk F1 tapi enggak tahu Uya F1 ini kakinya putih tuh kan ekor juga putih ekornya tapi berhubung karena dia kotor dia enggak dicuci belum diguyang maka seperti ini coba sih saya lihat ke belakang Sibuk sebenernya bu nah ternyata yang hehehe 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 dah itu dia usia berapa sibuk gelagang ini bu ada berapa bulan empat bulanan ini ya gelagang Oh berarti sedikit ini aja yang diambil tadi ini 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 juga enggak kalau yang ini cuma nyampe sini tadi cuma nyampe sini aja nah ini teman-teman kalau ada tempat tempat teman-teman semua sahabat-sahabat dari Indonesia channel ada tempat seperti ini manfaatkan lah untuk ditanam bangpakan jadi kita kalau pas kepepet sudah enggak pusing lagi itu kan gitu ya Bu ya ini tadi kepepet nah ini ini dikasih pupuk enggak Bu dikasih pupuk enggak dikasih ya pupuk apa ini pupuk apa Oh sama terpung sapi dikasih juga ya ini luas berapa Sibuk setengah rantai kayaknya setengah rantai dimanfaatkan ya Nah ini hanya setengah rantai ini teman-teman dimanfaatkan monggo kalau ada setengah rantai dimanfaatkan juga untuk pakan sapi jangan kita sia-siakan lahan tidur jadi kita manfaatkan itu suara ajan sudah berkumandang kita op dulu ini tadi kepepet ya udah ambil yang deket yang deket kalau dia nggak pepet ambil yang di bapakan yang dikebon itu tadi pagi udah dua linting dari pagi ini tinggal segini lagi tadi tadi siang ini udah dikasih lagi Bu udah sudah dikasih pakan lagi jam berapa jam 2-an jam 2-an tadi ya ini terakhir kali sore-sorean ini ntarah abis maghrib juga ya dikasih kelompot dikasih kelompot lagi eh abis ini maghrib jadi dikasih gini kasih kelompot abis itu paginya dikasih itu sama yang ini ya solidnya jam berapa biasa ngasih solid kalau itu suka kasih isa adhan isa adhan isa pas isa barusan kita kasih kalau udah nggak ada sama sekali rumputnya ya udah dikasih solid dikasih solid baik teman-teman mungkin cukup sampai disini saya akhiri wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh